Segera Agama Kristen Koptik Mesir Koptik, anggota komunitas etno-religius Kristen peribumi Mesir Istilah Koptik digunakan secara beragam untuk menunjukkan anggota gereja ortodoks Koptik badan Kristen terbesar di Mesir, atau sebagai istilah umum untuk orang Kristen Mesir Orang Koptik merupakan 10% dari populasi Mesir saat ini Asal Usul Koptik Suku Koptik adalah keturunan orang Mesir pra-Islam yang berbicara dalam bentuk akhir bahasa Mesir yang dikenal sebagai Koptik Keturunan tersebut diidentifikasi dalam bahasa Yunani sebagai Aetitios yang dibarakkan sebagai Koptik Ketika umat muslim Mesir kemudian berhenti menyebut diri mereka dengan demonin istilah tersebut menjadi nama khas bagi minoritas Kristen Setelah suku Koptik mulai berpindah agama ke Katolik Roma dan sektor Protestan Suku Koptik dari persekutuan Ortodoks Oriental mulai menyebut diri mereka Koptik Ortodoks untuk membedakan diri mereka dari orang Kristen lain yang berlatar belakang Koptik Kekristenan dikatakan telah dibawa ke Alexandria oleh Santo Marcus pada paru pertama abad pertama dan menyebar dengan cepat ke seluruh Mesir Alexandria dengan cepat menjadi pusat penting bagi Kekristenan dan tahtanya disejajarkan dengan Roma dan Antiohia pada konsil Indonesia tahun 325 Masehi Patriarkat Alexandria keuskupan pertama dalam Kekristenan yang menggunakan gelar paus menjadi semakin berpengaruh Di antara penghuninya yang paling berpengaruh adalah Santo Ciril dari Alexandria yang mempelotori konsili Efesus tahun 431 dan kutukan terhadap Nestorius dan para pengikutnya Puluhan tahun kemudian, konflik teologis mengenai penafsiran yang tepat atas ajaran kristologi Ciril muncul antara kaum Koptik dan orang-orang Romawi yang berbahasa Yunani atau Melchites di Mesir Konsili Kalsedon tahun 451 menolak sebuah penafsiran yang salah Interpretasi monofisit yang mengklaim bahwa Yesus Kristus hanya memiliki kodrat ilahi bukan kodrat manusia dan menegaskan keilahian dan kemanusiaan Yesus Kau mulkit mengakui hasil dari Kalsedon Namun, gereja Koptik menjadi salah satu dari beberapa gereja timur yang menolak bahasa Kristologis tentang dua kodrat Kristus yang disepakati di Kalsedon Namun, sementara gereja Katolik Roma dan Ortodoks Timur mengecam gereja-gereja timur ini sebagai bidat monofisit Gereja Koptik dan gereja-gereja prakalsedon lainnya atau, sejak abad ke-20, Ortodoks Timur mengadopsi posisi teologis yang disebut Niavisitisme yang menyatakan bahwa kemanusiaan Kristus dan keilahiannya sama-sama hadir melalui inkarnasi dalam satu kodrat tunggal Arabisasi Kaum Koptik Setelah penaklukan Arab atas Mesir pada abad ke-7, kaum Koptik berhenti menggunakan bahasa Yunani dan kendala bahasa antara mereka dan orang Romawi yang berbahasa Yunani menambah kontroversi doktrinal Berbagai upaya kompromi oleh Kaisar Bisantium tidak menguahkan hasil Kemudian, para halifah Arab, meskipun cenderung menihak mereka yang memeluk Islam tidak banyak mencangkuri urusan internal gereja Sementara itu, kaum Koptik memainkan peran administratif dan komersial yang penting di bawah kekuasaan Arab Oleh karena itu, mengadopsi bahasa dan budaya Arab menjadi sarana penting untuk mencapai mobilitas ke atas Asimilasi dan inklusi kaum Koptik menjadi sangat menonjol selama pemerintahan Fatimiyah Pada abad ke-12, gereja Koptik secara resmi mengadopsi bahasa Arab untuk penggunaan liturgi di samping bahasa Koptik yang mencerminkan fakta bahwa banyak jemaat gereja tidak lagi memahami bahasa Koptik Bahasa Arab kini digunakan dalam kebaktian gereja ortodoks Koptik untuk pelajaran dari Alkitab dan untuk banyak himne yang bervariasi hanya beberapa refraim pendek yang dipahami oleh semua jemaat gereja yang tidak berbahasa Arab Buku-buku kebaktian yang menggunakan liturgi ditulis dalam bahasa Koptik Dialek Buhairik Alexandria dengan teks bahasa Arab di kolom paralel Koptik di zaman modern Suku Koptik tetap menjadi kelompok yang berpengaruh di Mesir hingga era modern Di bawah protektorat Inggris, dua orang Koptik menduduki jabatan perdana menteri Suku Koptik terus memiliki tanah perkebunan yang luas dan memiliki bisnis yang memuntungkan Namun, komunitas tersebut kehilangan pamornya setelah revolusi 1952 Karena berbagai reformasi di bawah pemerintahan Gamal Abdel Nasser secara tidak proporsional mengaruhi suku Koptik kelas atas dan menengah serta memicu gelombang emigrasi Era Nasser juga menyaksikan menguatnya pengaruh Paus Koptik Gereja Ortodoks Koptik telah mengembangkan sistem pemerintahan yang demokratis pada akhir abad ke-19 Patriark dan 12 uskup di Osesan dengan bantuan Dewan Komunitas yang didalamnya kaum awam terwakili dengan baik mengatur keuangan gereja dan sekolah serta administrasi peraturan yang berkaitan dengan pernikahan, warisan, dan masalah status pribadi lainnya Namun, Dewan-Dewan ini ditangguhkan pada tahun 1968 dan kekuasaan gerejawi dipusatkan di tangan Patriark Dewan-Dewan tersebut dipulihkan pada tahun 1973 tetapi hanya memiliki independensi terbatas dari hirarki gereja Bersamaan dengan menguatnya Patriarki adalah terpilihnya Paus Shenouda III pada tahun 1971 Shenouda mewakili sayap komunitas yang lebih muda dan lebih karismatik yang percaya bahwa gereja harus memainkan peran publik dalam membela hak-hak orang Koptik Tetapi ia juga tidak kenal kompromi dan otoriter Pada awalnya konfrontatif terhadap pemerintah Anwar El Sadat Shenouda dibuang selama beberapa tahun Ia dipulihkan di bawah pres Hosni Mubarak dan menikmati hubungan yang sangat kooperatif dengannya Dengan dukungan pemerintahan Mubarak Paus Shenouda memupu komunitas Koptik yang kuat dan menyeluruh di bawah naungan Dan perlindungan gereja sambil terus mengusatkan kendali gereja di tangan keuskupan Setelah kematian Shenouda pada tahun 2012 Penggantinya, Paus Tawadros II berjanji untuk mengambil pendekatan yang tidak terlalu politis dibandingkan pendahulunya Ia melakukan sejumlah kebijakan struktural yang mendukung kembalikan peran sosial gereja yang nyata dalam kehidupan umat Koptik Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua Nantikan video-video berikutnya hanya di channel Delaruta My Queen Jangan lupa like, komen, subscribe dan share bila video ini bermanfaat Salam Jasmerah, jangan sekali-kali merupakan sejarah